Terima kasih sudah merekomendasikan Dr. Danita Ia sepertinya memahami masalahku Bagaimana keadaan di Kupang? Semoga kamu tetap aman dan betah di sana ya Hari ini aku mendaftar kursus di pusat kebudayaan Perancis di Samunda Tepat di seberang Alma Materna Kupikir bagus bagiku Belajar sesuatu yang baru Minggu lalu aku mengunjungi bangunan terlantar di bulungan yang dipakai untuk tidur oleh Nabi Galala Aku ketemu seorang cewek yang suka menyayat kulitnya dengan peniti Aku tunjukkan padanya luka-luka aku Aku bilang, aku cari orang-orang sepertiku Orang-orang yang butuh merasa sakit Supaya merasa hidup Dia izinkan aku memotretnya Asal aku janji tak memperlihatkan wajahnya Sejak saat itu Aku lagi banyak tanya Bagaimana memenggal kepala tanpa menempu jiwa Aku harus membuat bubicara Lihat foto-foto yang aku sematkan Menurutmu bagus ya Juli Aku senang dengar kamu beraktifitas lagi Tapi teruskan terapi ya Begini deh Kalau kamu ingin begitu Minta pun aku Semalam apapun Kupang sekarang rela berdamai Sebab gereja langsung mengecam jemaah yang coba balas dendam atas pengobaban malam natal yang lalu Syukur banget Aku kerja di rumah sakit provinsi dan tinggal serumah dengan dua dokter lain yang juga tugas di sini Aku suka foto-fotomu Terutama kedua tangan yang mempersembahkan bekas luka berbentuk bunga di bawah Rizky Teman sekolasku Bella cerita tentang nyaris di proses akurusuhan Mei 98 Ia memberiku inspirasi untuk pulang Dan bicara dengan orang tuaku yang sering larangku bergaul dengan etnis diongho Sambil minum teh di ruang tamu Kuceritakan pada mama dan papa Tentang kursus Perancis dan Bella Setelah kuceritakan selesai Papa menantapku tenang di mata dan bilang Pantas kan mereka dibegitu kan Orang Cina Rasanya sama sakitnya anda iya dengan cukur perut Cepat sekali aku hekan dari sana Tapi aku tahu Sejauh apapun aku lari Aku tak akan bisa lepas darinya Ayahku Asalku Dalam darahku Mengalir ke beli benci Dalam bangsa kita Mengalir ke sejarah benci Kalau begitu apa jadinya aku Apa jadinya kita Aduh Julie Jangan salahkan diri sendiri Benci ku bukan penyakit dulunanmu Ayahku juga sering Ngomong seperti itu Eh Itu justru bikin kita tambah sedih ya Sorry-sorry Kita akan menjadi sama sekali berbeda dengan orang tua kita Kita generasi reformasi Ingat Kita akan tulis sejarah baru Halo Rizky Yang membagi masalahku dengan orang lain Terima kasih kamu mau mendengarkan Belakangan ini aku banyak memikirkan teman-teman sekelasku Pasti banyak pasangan antar agama dan antar syukur seperti mereka Tapi kita jarang dengar Seumur hidup Kita diwati-wati Agar jangan muncul hal-hal yang berbau sarah Tapi Apa itu artinya Kita tak boleh membicarakan prihat suku Agama Ras Dan kegurangan kita Bukan itu justru penting Bagi negara sebinaka Indonesia Untuk membicarakan sumber identitas dan budaya warganya Sehingga kita dapat membangun hubungan yang lebih kuat antara kita Setelah 3DKD order baru Yang mengagungkan stabilitas dengan mengorbankan keberagaman suara Akhirnya sekarang kita dapat mengekspresikan identitas dan kepentingan masing-masing Namun Sepertinya Kita belum belajar bagaimana menyuarakan kepentingan itu Tanpa mengorbankan kepentingan orang lain Atau bagaimana Membuat nilai-nilai itu dihormati Tanpa memaksakan nilai-nilai itu kepada orang lain Jangan-jangan Itu salah satu alasan sekarang banyak perusahaan Aku ingin kita membicarakan Dengan bebas Dan sensitif Tentang perbedaan Dan kesamaan kita Aku ingin menawarkan Portret cinta yang melampaui Bebagai jenis pengelompokan Supaya kita tidak melulu potret Supaya tidak melulu potret kekerasan antara kelompok Yang kita lihat di media Aku ingin memfoto teman-teman sekelas Koleksi itu Akan kuberi judul Us plus them Dan aku berhasil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!